Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Saatnya kami mengajak Anda untuk memantau pergerakan saham pada penutupan, jelang penutupan sesi kedua hari ini. Pemirsa yang mana penguatan dari indeks harga saham gabungan masih terjadi sampai saat ini. Kita masih akan pantau pemirsa pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Yang mana tadi pergerakan indeks harga saham gabungan terakhir menguat 0,2 persen. Ditopang oleh data realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan perkiraan pada kuartal kedua tahun ini. Pemirsa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2023 mencapai 5,17 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih baik dibandingkan dengan prediksi pasar yaitu pertumbuhan sebesar 4,9 persen. Selain itu realisasi kemarin juga menunjukkan peningkatan dibanding dengan kuartal 1 tahun 2023 yang tercatat tumbuh 5,04 persen secara tahunan. Kita bisa lihat posisi indeks harga saham gabungan saat ini pemirsa penguatannya 0,1 persen di level 6.880 dengan nilai transaksi yang masih tergolong sepi. Jelang penutupan perdagangan masih 6,8 triliun. Pemirsa secara sektoral indeks harga saham gabungan masih didukung oleh penguatan beberapa sektor. Di antaranya sektor non-siklikal yang tadi sempat menguat 0,7 persen, sektor infrastruktur juga menguat 0,6 persen, serta sektor kesehatan yang naik 0,4 persen. Namun pemirsa masih ada potensi indeks harga saham gabungan melemah karena hari ini pergerakan indeks ini minim sentimen. Hingga penutupan perdagangan nanti indeks diprediksi akan berada di rentak 6.840 sampai 6.900. Sementara itu pergerakan IHSG ini berbeda dengan bursa di kawasan Asia yang pada siang hari ini berada di zona negatif. Yang mana indeks Nikkei melemah 0,5 persen, indeks Hang Seng turun 0,04 persen, dan bursa di Singapura tutup karena libur nasional. Penurunan pada bursa kawasan sejalan dengan penutupan Bursa Amerika Serikat malam kemarin pemirsa indeks Dow Jones turun 0,45 persen, S&P 500 melemah 0,4 persen, dan Nasdaq Composite turun 0,79 persen. Penurunan pada indeks saham global disebabkan oleh data ekspor-impor Tiongkok yang turun secara tahunan. Yang mana ekspor Tiongkok turun sampai 14,5 persen secara tahunan dan turun ke level terendah selama 5 bulan terakhir. Sedangkan impornya turun 12,4 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juni yang juga turun 6,8 persen secara tahunan. Terima kasih telah menonton!